Seorang anggota parlemen dari Partai Oposisi Ukraina, Holos, mengatakan beberapa wanita berusia di atas 60 tahun menjadi korban kejahatan pasukan Rusia. Mereka diperkosa oleh pasukan Rusia, kemudian dibunuh. Bahkan ada beberapa yang dipaksa untuk melakukan bunuh diri. Korbannya adalah mereka yang tak bisa melarikan diri dari pasukan invasi di Kiev dan di pinggiran buka serta Irpin. Anggota parlemen yang mengunjungi House of Commons dengan sesama anggota parlemen Olena Komenko, Maria Mezenceva, dan Alona Skrum mengatakan Putin telah mengubah strateginya. Awalnya Putin hanya menargetkan titik-titik militer saja, namun kini menargetkan kelompok perempuan dan anak-anak yang rentan. Olena menyebut para korbannya dieksekusi setelah diperkosa. Mezenceva mengatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti kejahatan saat perang untuk dibawa ke ECHR. Dikutip dari dailymail.co.uk Sabtu 19 Maret 2022, para anggota parlemen meminta kepada pemerintah Inggris untuk memberikan dukungan kemanusiaan bagi Ukraina, terlebih untuk membantu para korban dugaan pelecehan seksual. Mereka juga ingin kejahatan tersebut didokumentasikan secara resmi sebagai bukti kejahatan perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!